Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan warga satu komplek perumahan melakukan sahur bareng memakai liwetan. Jika acara sahur identik dengan sahur on the road, kali ini ada inovasi cara sahur lain yang berbeda. Sahur bareng dilakukan dengan orang satu tempat tinggal. Pengguna media sosial TikTok, N. Imrisva, membagikan momen sahur bareng warga satu komplek perumahan. Rekaman video menunjukkan suasana seru warga komplek perumahan mengadakan sahur bareng. Sahur tersebut diadakan di depan jalan perumahan mereka. Semua warga berkumpul di sana dengan duduk menggelar tikar. Mulai dari orang tua, anak muda, bahkan anak kecil ikut sahur bareng di sana. Menu makan sahur warga komplek perumahan ini adalah liwetan. Seperti liwetan pada umumnya, daun pisang digunakan sebagai alas makan. Nasi, ikan goreng, oseng sayur, dan sambal ditaruh di atas daun pisang. Satu orang memperoleh menu makanan tersebut masing-masing. Jadi, setiap orang sudah memiliki jatah makan sendiri meski alas daun pisangnya berbarengan. Sebelum acara inti sahur bareng dimulai, warga tampak saling berjengkrama satu sama lain. Ketika acara makan sahur bareng tiba, warga dengan lahap dan kompak menyantap liwetan bersama. Suasana sahur bareng warga komplek perumahan yang seru sekali tersebut menuai pujian dari warganet. Tak sedikit warganet yang ingin melakukan sahur bareng dengan tetangga sekitar lingkungan mereka seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!